Pasca kebakaran yang menghanguskan gereja Maranata di Jalan Pengeran Diponegoro, Palangkaraya, bantuan terus berdatangan dari berbagai pihak. Selasa sore lalu, Yayasan Panti Asuhan Kasih Karunia Borneo, Palangkaraya, menyerahkan bantuan uang sebanyak 40 juta rupiah. Saat berkunjung ke gereja Maranata, pengurus Panti Asuhan membawa puluhan anak Panti Asuhan. Ketua Yayasan Panti Asuhan yang juga pendeta dan Ketua Jemaat Gembala Sidang GBI Karismatik Palangkaraya mengatakan, melalui bantuan ini, pihaknya ingin mewujudkan perintah Tuhan Yesus untuk saling tolong menolong dalam kesusahan. Sedangkan tujuan membawa anak-anak Panti Asuhan dalam kunjungan ini agar mereka memahami pentingnya makna saling berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Kami ke gereja Maranata dalam rangka berbagi kasih. Di mana kami dipercayakan perintah Tuhan melalui Ambala untuk berbagi kasih, menyerahkan uang tunai sebesar. Karena kita tahu bersama bahwa beberapa pekan yang lalu, gereja kita ini, saudara-saudara gereja yang mengalami kebah, bahwa gereja merendah mengalami kebakaran. Dan tentunya kita ini adalah hubung dalam kesusahan. Patutnya untuk kita saling menolong, saling berbagi. Harapan kami dengan bantuan yang kami serahkan dapat memaksimalkan pembangunan gereja kita Maranata. Dan harapan kami juga melalui kegiatan yang kami buat bersama dengan anak-anak Panti ini bisa menggerakkan orang-orang baik yang lain. Sementara itu, Ketua Majelis Jemaat GKL Langkai, gereja Maranata menyambut gembira bantuan yang diberikan, sehingga proses pembangunan bisa cepat dimulai. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami di sini, dalam rangka proses rekateri dari musibah kebakaran yang terjadi di gereja Maranata. Kami berharap bahwa sekian banyak orang boleh membantu bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun kembali gereja Maranata ini. Harapannya? Harapan kami bahwa orang sekian banyak bersama dengan kami untuk dapat membangun gereja Maranata ini kembali. Dan dengan demikian juga itu menjadi satu kesaksian bagi kita dalam rangka ada satu kebersamaan yang mungkin luar biasa melalui musibah kebakaran. Diberitakan sebelumnya tanggal 24 September yang lalu, gereja Kalimantan Evangelis Maranata yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro, Palangkaraya, hangus terbakar. Saat tim damkar datang, kobaran api melalap bagian atap bangunan gereja tertua kedua di Palangkaraya tersebut. Untuk memadamkannya, puluhan tim damkar terus menyiram api yang membakar bagian atap gedung gereja tersebut. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan.